Penutupan Pelabuhan Gilimanuk mulai dilakukan pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 6.00 Wita dan akan dibuka kembali pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 6.00 Wita. Sementara itu, Pelabuhan Ketapang Banyuangi akan ditutup pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 00.00 Wip dan dibuka pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 04.00 Wip Satuan Pelayanan Komersial Penyeberangan Gilimanuk, BPTD Wilayah 12, akan mengoperasikan 28 armada kapal dan akan ada kapal yang diperbantukan dari ASDP untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Menghindari adanya penumpang yang tidak terangkut saat penutupan, pihaknya mengimbau kepada semua warga yang akan menyebrang ke Ketapang Banyuangi untuk datang lebih awal ke Pelabuhan Gilimanuk. Tahun Saka 1944, tahun 2022, bahwa terkait dengan operasional Pelabuhan Penyeberangan akan mulai ditutup mulai tanggal 3 Maret, yaitu dari lintasan Ketapang, yaitu dari Ketapang pukul 00.00 Wip dan dari Gilimanuk pukul 6 Wita. Itu pada saat penutupan, nanti akan pembukaannya juga sama, mungkin nanti dari Ketapang jam 5 pagi dibuka, dan di Gilimanuk jam 6 pagi dibuka.